Hai semuanya, welcome back to iCheck Live Dalam video kali ini kita akan sama-sama menelusuri Mencari kebenaran ke website Apple Untuk lebih dalam, lebih tahu soal iPhone 14 Pro Mungkin untuk temen-temen yang sudah pre-order Mungkin atau buat yang belum Nah, makanya gue akan ajak kalian untuk mengulik-ngulik Lebih dalam soal iPhone 14 Pro dan Romax tentunya ya So, begitu terus video ini saya Indra Let's get started Ya, sebelum itu saya mau ucapkan terima kasih Atas antusiasnya dan partisipasi teman-teman di video recap kemarin Karena sempat trending 4 Dan itu momennya sama lagi Pas Bang David Gadgetin nge-upload juga View-nya udah jutaan Tapi Alhamdulillah yang trending iCheck Live Ini berkat teman-teman juga gak sia-sia Kita begadangan ngedit sampai keluar darah dari dagu Gitu kenapa dari dagu Sekian lagi, terima kasih Tentunya untuk kalian juga nih Yang sudah selalu menantikan video-video dari iCheck Live Oke, kita mulai aja Ini gue screen record dari iPad Aduh, ini 18% ya Tapi semoga aja cukup lah ya Kita langsung nge-dive ke website officialnya Apple iPhone 14 Pro Pro beyond ya kan Kita fokus ke iPhone 14 Pro dalam video kali ini Kita langsung aja ke halaman iPhone 14 Pro-nya Wih, wuh Dynamic Island Ya kan Nah, disini yang mau gue make clear ya Karena kemarin tuh di video reaction Gue tuh sempet bilang Karena satunya juga bilang sih Ini tuh under display Karena itu namanya juga live reaction ya Kita belum ngulik-ngulik Tapi pas di video recap-nya Gue udah bilang Kalau Dynamic Island-nya ini Lintah hitamnya ini Dia tuh gak under display sebenernya Tapi tetep bisa di touch gitu ya Atau mungkin ada gerakan gesture swipe Karena dia sebenernya itu layar mati Kalau kayak di iPhone 13 Pro nih Ya notch-nya gitu Layar mati seperti ini Tapi untuk detailnya lagi-lagi Kita akan lihat nanti pada saat hands-on device-nya Saat udah sampe di iCheck Live Ini untuk varian warna purple ya A magical new way to interact with iPhone Ini yang gue bilang kemarin ya Salah satu kekurangan notch atau punch hole Atau peel shape gitu ya Tapi Apple bener-bener berhasil mengemas Untuk bisa lebih interaktif dan berguna gitu ya Tadinya kekurangan malah bisa menjadi satu fitur unggulan Buat ngejual iPhone 14 Pro ini ya Pro Beyond Ini udah mulai pre-order by the way Available 9.16 ya Ini udah tanggal 11 Pro-nya udah dari kemarin 2-3 hari lalu Nah ini temen-temen Sebenernya ini yang pengen gue omongin sih Karena di seri 14 Pro ini Cukup dilema Karena warna barunya itu ternyata warna deep purple Bukan deep purple yang band itu ya Tapi ini ungu gelap gitu ya Nah kebetulan nih Saya ini bukan fans untuk warna-warna ungu begitu Beda cerita dengan istri saya ya Makanya stop ngetek-ngetekin di iPhone 14 gitu ya Janganlah jangan tolong saya Ya mau gak mau Saya balik lagi ke warna Space Black ini nih Nah ya kan Karena setelah gue liat-liat ya Di video hands-on luar gitu ya Warna Space Black ini beda loh Sama warna grafite di 13 Pro Atau di 12 Pro Dia lebih hitam pekat Nah dari yang gue liat sih Kayaknya hampir mirip nyerempet ke warna Midnight Black Kayak Macbook 12 inch kemarin Kayak ya device-device terbaru Apple Semuanya udah pake warna Midnight Black ya Kayak Apple Watch Series 8 Dan iPhone 14 yang best model juga ada warna Midnight Black Tapi di 14 Pro ini warnanya jadi Space Black Jadi hitam yang bener-bener lebih pekat dari grafite gitu Tapi sebenernya gold juga lucu juga Udah lama gue gak pake warna gold Terakhir di seri 5S atau 6S mungkin ya Itu udah 7 tahun 8 tahun lalu Dan di purple ya Ini dia untuk warna purplenya Sebenernya warna purplenya ini menurut gue tetep Apple banget gitu Dia kalo kena cahaya tuh Ada refleksi cahaya gitu ya Untuk mood colornya berubah Tonnya juga masih luxury Warna di purplenya ini Masih keliatan elegan gitu ya Tapi ya again Gue bukan pecinta warna ungu gitu Kalo untuk warna blue Sierra blue Pacific blue Masih oke lah Tapi untuk purple kayaknya gue B aja sebenernya Ya balik lagi Ini ke selera mungkin kalo temen-temen penyuka warna purple ya It's time lah Untuk memiliki warna di purple di iPhone 14 Pro Tapi mungkin untuk opsi warna yang gue gunakan Antara warna Space Black ini Atau warna gold kali ya Silver Udah udah pernah pake di iPhone X Jadi yaudah lah Designed for durability with ceramic shield Oke bla 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 Mid Nah ini dia untuk dynamic islandnya Bisa berubah-berubah Animation ini bener-bener animationnya Apple banget gitu Mungkin kalian udah gak asing Kalo ngeliat pop up Airpods Pro Lalu saat kalian closing apps Multitasking gitu ya Ya liquid banget gitu Untuk animationnya si Apple ini Dan gue gak sabar banget Nah ini kalo kalian liat nih Di bagian sininya Ini tuh ada lensa gitu Nah ini yang gue tanyain kemarin Karena ada beberapa footage Viral dari Apple Itu yang kameranya nih ilang gitu Hitam pekat gitu kan Nah disini gue berpikir Apakah ini bohongan Tempelan Tempelan Maksudnya memang running software kan ya Apa emang cuma Apple munculin Tuh kayak gitu Biar kayak kamera Tapi ini under display Tapi ternyata enggak Ini tuh bener-bener ya Kamera aja gitu Mati Nah di tengah-tengahnya ini Di bagian sini nih Kalo kalian liat nih animasi dari tadi Ini tuh gak ada Nah Gak ada sesuatu gitu disini Maksud gue sesuatu itu Muncul apa ke indikator apa Gitu disini nih Perhatiin deh Gak ada pasti Tuh gitu ya Jadi memang di sebelah sini itu mati guys Hitam Jadi dia sebenarnya yang gak under display Karena kita bisa lihat layar interaktif Di bagian dynamic islandnya ini Cuma di bagian sekitaran luarnya aja nih Memanjang Memendek Tuh Misah Tapi di sekitar sini Ini bener-bener Still Tapi ya mulus gitu Karena memang dibuat interaktif banget gitu Bener-bener dinamis banget Bisa berubah-berubah Nih ya Di bagian kiri sini nih Tuh Ini tuh sebenarnya cuma sambungan doang nih Sambungan buat naruh indikator gembok Sebenarnya dia Hitamnya tuh ya bener-bener mati disini nih New your lock screen is always glanceable Ya karena memang starting iOS-nya Udah pake di iOS 16 gitu ya Dan disini Apple bilang All day battery life Nih kita masih mencari ya Berapa sih jumlah mAh baterainya Di upgrade gak sih sama Apple Nanti akan kita dive lagi Di text pack-nya Your photo, your phone Blah-blah-blah Uh Tuh kan Warna gold-nya ini loh Kadang menggiurkan juga gitu Brilliant ya kan That's up to 2x brighter in the sun Karena udah 2000 nits ya Untuk tingkat kecerahan display-nya Nah ini ada demo-nya juga Bukan bener 2000 nits outdoor Enaknya Jadi kalo lagi gaming Mungkin saat lagi terang-terangan Itu tetep keliatan jelas Atau gak Ini biasa yang sering gue rasa ini Pada saat gue ngerekam video gitu ya Lagi terang-benderang begitu Kadang suka susah gitu ngeliatnya Tapi di iPhone 14 Pro ini Harusnya bisa lebih mantep lagi Dari 13 Pro Ini untuk new safety feature ya Ini pasti yang Ya satelit ya Emergency SOS via satelit Gue sebenernya cuma Yay hore doang kemarin soal fitur SOS satelit ini Kenapa? Karena ini udah lama banget rumor soal ini dibicarainnya Dan gak terlalu excitednya Karena memang di Indonesia Yaudah insya Allah aja gitu Ini aja disana available in November gitu Di Indonesia juga tau dah Kapan bisa compatible dan Itu pun kemana gitu Contactnya Apakah ke timsar Atau bagaimana gitu kan Dan gue juga jarang Menyasarkan diri gitu Paling jauh juga gue main ke depan Gitu tuh Yang ada tukang gorengan Depannya martabak tuh Yang kalo mesen martabak keju Kejunya seiprit Ini crash detection Yang kemarin ini juga bakal jadi fitur andalan Tapi ini amit-amit gitu ya Kalo misalnya kejadian Kecelakaan Tapi semoga aja Enggak Tapi at least Di iPhone 14 ini Dia udah ada Fitur crash detection Jadi fitur crash detection ini Melibatkan berbagai macam Sensor Kayak gyroscope Untuk ngeliat orientasi Mobil gitu ya Kalo kebolak gitu Lalu untuk cabin pressure Tekanan dalam kabin Dalam interior mobil Itu juga ada sensor barometer Yang bisa ngedeteksi Lalu untuk Geforce-nya Tekanannya Itu menggunakan akselerometer Mikrofon juga Untuk loud sound levelnya Impact kalo kecelakaan Kecelakaan itu kan Pasti keras gitu kan Suaranya kan Lalu ada Advanced Motion Algoritm Lalu Apple juga disini Katanya menggunakan Public crash data From accident to make crash detection As accurate as possible Jadi kalo misalnya Di perempatan depan sana Yang depan Alfamart Yang kalo bayar parkirnya Itu kadang Rp2.000 Gak boleh Nah saat terjadi kecelakaan Di sana Data yang langsung Di proses itu Oh iya disana emang sering tuh Yaudah langsung aja Gile ya Se detail ini ya Tapi keren loh 1 million hour Of real world driving And crash data Helps iPhone recognize Accident Kayak waste aja gitu kan Waste tuh bener-bener Bisa ngumpulin data Daerah-daerah yang Sering terjadi macet Ya hampir semua sih Cuman awal-awal itu Yang gue nget waste The pro camera system Get massively More pro ya Karena sensornya Lebih besar 4 kali resolution ya 48MP Untuk yang Pro line up nya Oh ini kita bisa preview ya Oh ini Di scroll dia Pindah 65% larger sensor Karena memang Di 13 pro ini Kemarin tuh Low light Low light Terus yang di Campaignkan gitu ya Nah ini jadi Kalau misalnya kita Foto landscape gitu ya Harusnya untuk Shadow-shadow nya Ini juga pasti bakalan Lebih bright lagi 4K HDR nya Udah bisa Di 24 gitu ya Ini standar Industry Per filman Gue biasanya main Di 30 aja Udah oke sih Tapi 24 tuh Cinema banget gitu Shaky action shot Fix it in pre Production gitu ya Jadi ini fitur action mode Atau kuyang mode Jadi pada saat kalian Mengaktikan fitur ini Kalian menjadi kuyang Kalian ngambang gitu ya Tapi kita lihat aja nanti Bakal sesmooth apa 48MP Untuk yang standar White lens nya 24mm Telephoto Lalu untuk ultra wide Jadi hampir semuanya nih Ada improvement Untuk low light nya Nah ini untuk warna purple nya nih Sebenernya lucu gitu loh Warna baru Cuman bukan gue banget Sebenernya kalau purple Kemarin istri gue juga Ngomong kayak gitu Mendingan aku aja Aduh Nggak enak ujungnya kan Oke ini untuk kamera depannya Juga ada improvement 2x better low light Kalau nggak salah Untuk aperture Bukaan lensanya Juga lebih besar ya Jadi untuk low light Lebih baik Sama udah ada autofocus Di kamera depannya Ini untuk A16 4nm 5 core GPU 6 core CPU Seharusnya bakal Lebih gokil lagi Dari A15 nya iPhone 13 Pro Atau mungkin A15 nya iPhone 14 Best model Lebih fix nya Better Kita rasain sendiri lah Nah sekarang kita ke Tech spec nya Karena ada yang mau saya cari Disini Berapa jumlah RAM Atau minimal Berapa mAh nya Jangan RAM mulu Saya pesimis Nah ini untuk varian warnanya Space black Silver Gold Dan deep purple Ya Purple nya kayak gini Capacity nya Sama seperti di tahun lalu Di seri iPhone 13 Pro Paling kecil itu 128GB 256-512 Paling besarnya 1 terabyte Which is Ini bagus 128GB Jadi varian storage Terkecil Karena untuk 128 itu Adalah space Atau storage Ruang penyimpanan Yang bisa dibilang Nggak kekecilan Dan cukup besar Dan ini untuk Varian harga Termurah Jadi ini udah jauh Lebih oke Dibanding 64GB Dan ini untuk Dimensinya Nah ini teman-teman Bisa lihat ya Dari tadi ini Untuk apa sebutannya Peel shape nya Atau lintahnya ini Ini tuh kelihatan kayak gini Makanya kenapa Tadi gue bilang Ini tuh kayaknya Item mati gitu Di tengah Cuman memang Karena interaksi animasinya Si dynamic island yang membuat Si peel shape ini Jadi lebih hidup Gitu nih Kayak gini juga Ini untuk ketebalan Lalu untuk panjang Lebar Nanti ini akan kita jelaskan Lebih detail lagi Pada saat comparing iPhone 14 Pro Dan iPhone 13 Pro So stay tune Dan ini untuk Diagonal nya 6.1 6.7 Sama seperti Di tahun-tahun lalu ya Screen nya udah pakai OLED Di Superliet XDR Display Signature nya Apple Dynamic island always on display Ya Hanya ada di iPhone 14 Pro ini Yang which is Gitu ya Ini udah telat banget Bel sebenarnya Untuk sekedar Fitur sesepele Always on display Yang banyak temen-temen Di luar sana bilang Android 2 jutaan 3 jutaan Dari kapan tau Aja udah ada Nah makanya Kita lihat aja Apakah penantian kita Selama ini Itu gak sia-sia Karena always on display nya Apple ini Gak bisa disamakan Dengan always on display Yang cuma jam doang Belakangnya hitam Gitu gak keren Dan Di bawah ini Promotion technology With adaptive refresh rate Up to 120Hz Ini layarnya udah LTPO By the way Jadi dia bener-bener bisa Adjust naik turun Paling rendahnya di 1Hz Untuk standby pas di AOD ya A16 Bionic chip 6 core CPU 5 core GPU Oke Ini untuk pro camera system nya Spek nya bla 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 Udah kita terangin kemarin Cinematic mode nya Udah up to 4K HDR pula 30 fps Action mode nya Ini up to Jadi cuma bisa Ke resolusi 2,8K 2K lah Di 60 fps Jadi masih belum 4K gitu ya 4K nya Dan kita akan lihat Nanti croppingannya tuh Sadis gak HDR recording ProRes Nah Ini by the way Ngomong-ngomong soal ProRes video Dan ProRes raw photo Katanya Ini masih sama Seperti di seri iPhone 13 Pro ya Minimal device nya itu Storage nya Di 256GB Jadi yang 128 ini Ya gak bisa Menikmati Fitur ProRes video Sama ProRes raw fotonya Apple Lalu untuk True Depth kameranya Ini kamera depannya F nya 19 Bla 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 Retina flash Deep fusion Ini kamera depannya Harusnya bakalan Kerasa Signifikan banget sih Perubahannya Kalau kita bandingin Dari iPhone 13 Pro Sekalipun gitu ya Nah ini safety yang Baru ya Emergency SOS via satelit Sama crash detection Ini eksklusif Cuma ada di seri iPhone 14 Nah ini tambahan juga Kemarin gue lupa mention Kalau khusus untuk Region US Dia udah Enggak menggunakan Physical SIM Jadi semuanya itu E-SIM Nih dia SIM card Dual E-SIM support iPhone 14 Pro And iPhone 14 Pro Max Are not compatible With physical SIM card Jadi Cuma mau make sure aja Gak usah takut Kalau iPhone 14 tuh Udah gak bisa dipakein Kartu di Indonesia Provider gitu Mungkin temen-temen Masih pake kartu jempol Gitu ya Ini cuma berlaku Di region US aja Makanya sekarang hati-hati Nitip iPhone di US Gitu ya Tanya-tanya dulu Ini bisa pake Physical SIM gak Ini global apa enggak Gitu ya Ini tuh rumornya Di bawain siapa Waktu itu ya Bloomberg deh Si Mark Gurman Sempet bilang ini Everything Apple Pro Juga sempet bahas ini Udah lama Dan ternyata bener Tapi untungnya Cuma buat di US aja Mungkin karena memang Pengguna E-SIM Di US tuh udah Jauh-jauh lebih banyak Disana tuh orang-orang udah Meninggalkan SIM card fisik Gitu ya Ini untuk button-buttonnya Nah ini dia nih Yang tadi gue bilang Untuk di bagian Dynamic Island-nya Untuk di bagian Peel shape-nya Masih ada logo kamera juga Jadi gue yakin banget Ini tuh kayak Hitam mati gitu Sebenernya di tengah Nih kayak di Pony iPhone 13 Pro Tuh di bagian sini Kalian perhatiin aja Kalo lagi mati Layarnya tuh Sekalian miring-miringin Pasti keliatan Mungkin nanti akan kayak gitu Volume up-down Ring silent Built-in Nah ini dia untuk Speakernya Di bagian earpiece-nya Udah pindah ke atas Ngikutin stylenya iPhone 13 Inilah yang membuat Kita yakin banget Kalo di seri iPhone 14 tuh Notenya udah pasti hilang Karena Apple emang udah Siap-siap ngegeser Speaker earpiece-nya Jadi nempel di bagian bezel Portnya Dia masih menggunakan Lightning connector Dan ada built-in stereo speaker Dan mikrofonnya Ini mikrofonnya kanan-kiri ya Sesuai rumor Dari Mammin Chico The one and only gitu ya Dia bilang Untuk USB-C Bakalan diterapin Apple Di tahun depan Di iPhone 15 Di tahun 2023 Jadi tahun ini masih menggunakan Lightning connector Ini untuk power and battery-nya Cuman gak ada keterangannya Memang selalu gak ada sih Untuk MAH tuh Gak pernah dicantumin Apple Di sini Operant System iOS 16 Yah jadi starting Yang mau rilis Officialnya FIA aja itu Di tanggal Sebentar saya lupa 13 Atau 14 gitu ya Antara 13 Atau 14 Stay tune aja Nanti gue akan bikinin Videonya Cara update-nya Atau mungkin Dari apa yang gue rasakan Officialnya Mungkin buat acuan kalian Sebelum kalian upgrade ke iOS 16 Jadi siap-siap Sebentar lagi Kita semua sudah bisa merasakan iOS 16 Gak semua sih Sorry Kecuali iPhone 7 Ke bawah Maaf Ganti dong Amin gitu ya Amin aja dulu Gue doain deh Yang nontonin video-video gue Dari kemarin Semoga lancar Rejekinya Semoga yang harap Pengen ganti iPhone Ke seri apapun lah Terkabulkan Lebih dari itulah Gak cuma buat iPhone lah Kalau kalian ada Harapan pengen beli apa Semoga bisa tercapai In the box In the box Ini gini doang Ini gak batangan ya Mentang-mentang kalian lihat Cuma iPhone sama Kabel doang Ada Ada dusnya Tapi tau dah Bekas dus Indomie Kalian sama Apple Tapi ya sesimpel ini aja Jadi untuk temen-temen yang sebelumnya Pakai iPhone 13 iPhone 12 Yang memang Enggak dapet Wall charger Kalian pastikan beli tuh Wall charger-nya lagi Nah saat kalian jual iPhone kalian Wall charger-nya Nggak usah dijual Buat dipakai ke Seri iPhone 14 Pro ini Gitu Jadi jual ya iPhone Sama kabelnya aja Sesuai dengan Kelenggapan saat Pertama kali Kalian beli Gitu kan Nah kan bener tuh Sampai ujung Apakah kita melewatkan Sesuatu Iya RAM-nya mana RAM Masa HP Nggak ada RAM-nya Siapa yang mau beli Disini kan Kalau mau beli HP Patokan RAM-nya itu Harus jelas gitu Gimana mau laku Di Indonesia Kalau nggak disebutkan RAM-nya gitu loh Gimana bocil-bocil Di luar sana Mau Gitu Tapi tenang Seperti biasa Disini gue akan Menggunakan Seluruh Skill saya Untuk Menghack Menyelusuri Kedalam deep web Forest web Organ web Untuk mencari Berapa jumlah RAM Pada iPhone 14 Pro Dan kalian Buat yang nggak kuat Nggak usah lihat ini Karena ini akan Sangat deep sekali Akan sangat sadis sekali Gue akan melakukan Hacking instant Ya oke selesai Kita udah masuk ke GSM Arena Ini tadi gue pake VPN-nya 76 lapis lah ya Biar nggak aku detect Nggak ya Bercanda Ini cuma GSM Arena doang kok Dan kita kan kemarin Udah sempet ngebahas Soal GSM Arena ini juga ya Sebelum perilisan Nih Kalau dari yang gue liat Ada yang beberapa Di update gitu ya Kayak Space Black nih Varian color-nya Ini udah di update sama dia Kemarin kan Kayak masih ngasal banget lah Dia gitu Ini ada beberapa Yang udah di update Fiturnya Ini udah ada Ultra Wideband Emergency SOS Via satelit Gitu ya Lalu ada sensor-sensor Baru yang mereka tambahin Disini Dan Mana sih RAM Beneran nggak ada Oh ini dia nih Di memory card slot Internal 128 6GB 6GB 512 6GB 1TB Gitu 6GB Semuanya rata Dapet 6GB Begitupun juga Untuk yang base model Jadi yang untuk base model Juga sekarang udah punya 6GB RAM Lumayan lah ya Buat main Genshin Impact Ya masih bisa lah Sambil lo editing video Editing foto Sambil buka Netflix Juga masih jalan sih Harusnya 6GB Ini udah cukup Sangat aman sekali kok Lalu disini yang gue sayangkan Untuk baterainya Untuk MAH-nya Masih belum ada ya Keterangannya masih Lithium Ion Non-removable gitu ya Jadi harusnya ini nanti Update pada saat Udah mulai hands-on Di seluruh dunia Jadi bener-bener Udah bisa di-teardown Udah bisa di-check Untuk detailnya tuh Dia kapasitinya berapa MAH Kalau misalnya kalian Emang bener-bener pengen Ngebandingin nih Baterai di iPhone 14 Pro Sama iPhone 13 Pro Cuman rata-rata user Apple tuh Sebenernya Nggak terlalu terpaku Ke brosur gitu ya Biasanya ini iPhone baru Dikemas dengan iOS baru Harusnya akan kerasa Lebih signifikan gitu Untuk baterainya Dan sejauh itu Memang ya seperti itu rasanya Karena memang basically Alasan Apple itu Nggak menjelaskan detail Untuk info RAM Untuk jadi Senjata jualan mereka Gitu ya Dan MAH juga Itu karena memang Apple pengen Yaudah nih user Pakai-pakai aja gitu Nggak usah ribet lah Sama gitu-gitu Paling yang mereka tekankan nih Kayak fitur-fitur Dynamic Lalu promotion Gitu ya Always on display Gitu-gitulah Kalau untuk lebih ke detail Itu Jarang lah Apple dari dulu Kayak gitu Mungkin beda cerita Kalau ke kamera Kamera tuh emang Andalan Apple banget Dari dulu Makanya dijelaskan Sedemikian rupa nih Sampai kayak gini-gini Di bagian video recording Sama kamera Panjang sendiri Gitu ya Jadi untuk RAMnya Confirm di 6GB Terjawab sudah Judul video ini Bukan clickbait loh ya Karena emang beneran Nggak ada di website-nya Apple Gue tadi pikir juga iPhone 14 Pro Nggak pake RAM Dan ya Untuk kalian yang baru Mau pre-order Bisa langsung pre-order kesini Tapi gue udah sering bilang ya Kalian tuh nggak bisa Ujuk-ujuk Pre-order di website-nya Apple Gitu ya Dari negara mana Oh iya FIA aja Kalau kalian mau rubah negara Itu ada di bagian bawah sini Lalu kalian rubah nih regionnya Nih yang deket mbak-mbak ini Kalian rubah Southeast Asia Atau Asia Pacific ya Ini gue rubah ke Singapur Ini kalian nggak bisa Nggak bisa ujuk-ujuk Langsung dari Apple Store Singapur Kirim ke Majalengka Gitu ya Kirim ke Pondok Aren Dan langsung pilihnya Same day Nggak bisa Karena kalian harus menggunakan Alamat di Singapur Jadi kalau punya saudara Punya tante Punya om di sana Nah baru tuh Nitip kirim ke mereka Nanti biar mereka Bawain ke sini Atau kalian samper ke sana Untuk ngambil barangnya Gitu ya Dan ini Untuk yang 14 Pro Pricingnya di Singapur Ini Rp1.649 Dan katanya juga Untuk yang di Asia Ini harganya beda ya Sama di US Karena memang ya Kebijakan Apple Store Tiap negara tuh Beda-beda Untuk pricingnya 14 Pro ya Gue breakdown disini aja Untuk harganya Biar kalian bisa enak Gitu langsung ngeliatnya Ini gue nggak bener-bener Lagi memesan Literally Karena gue udah PO kemarin Ini untuk resepnya Gue pre-order warna Space Black Untuk yang Pro Dan gue lagi pengen rencana Mengambil juga Pro Max Yang warna gold Tapi semoga aja Dapet barangnya Karena nanti rencana Pengen diantrein Langsung pada saat Instore-nya Tanggal 16 Nah ini untuk 128GB 1649 Dan 256-nya 1819 2149 1TB-nya 2480 lah Ini tadi untuk Pro biasa 6.1 Sekarang Pro Max-nya 6.7 inch Ini kurs Singapur Kenapa kurs Singapur ini penting Karena nantinya Oficial Resminya di Indonesia Tipis-tipis sama harga Di Singapur Inilah Harusnya Paling max itu BD-nya 1-1,5 juta Lebih mahal disini Ini untuk Pro Max-nya 128-nya Di 1.800 Singapur Dollar 256-nya 1.970 Singapur Dollar 512-nya 2.300-an lah 1TRA-nya 2.630 Singapur Dollar Jadi segitulah Kira-kira Dan itu Belum pajak Belum pajak Masuk Fee Kalau misalnya Kalian pakai Justip Belum ngasih Uang rokok Belum Uang nginep Belum uang transport Kalau kalian berangkat Sendiri Ya kalian Itung-itung Sendirilah Gak usah heran Kalau saat ini Harganya tuh Masih gelap Gitu ya Aduh 5% Tapi ini kita udah Mau selesai ya Harganya tuh Masih gelap Gak heran Karena ini awal-awal Ini udah Dari tahun ke tahun Setiap ada iPhone baru Karena hype-nya Lagi gila banget Demand-nya tinggi Jadi penjual juga Ya itulah Hukum ekonomi Gitu Supply demand Pada saat demand Lebih tinggi dari supply Ya pasti Digoreng harganya Gitu Kalau kalian mau Lebih sabar Dapet harga yang stabil Tanpa keluar Uang pajak Tanpa keluar Uang transport Uang rokok Uang makan Uang apapun Itulah Gitu ya Kalian better Tunggu resminya Di Indonesia Pertanyaannya adalah Kapan Gitu Nah ini gue nanti Mungkin akan bikin Video eksklusifnya juga Nanti kita akan Breakdown juga Estimasi harga Oficialnya Disini Lalu untuk tanggal Fixnya Pre-ordernya Di Indonesia Di authorize Resmi di Indonesia Ya bukan di Apple Store Karena kita masih belum ada Apple Store Itu nanti akan gue buat lagi Videonya Karena gue juga masih Menggali-gali informasi dulu Tapi terakhir Informasi dari Ban Dalem Yah Ban Dalem Salah dong Orang Dalem Itu katanya iPhone 14 Pro ini Atau 14 best model Atau produk-produk Yang kemarin diperkenalkan Itu Sekitar bulan November Jadi ya Dua bulan lagi lah Gue janji nanti akan Gue infokan kalian Kalau misalnya gue ada kabar Langsung immediately Akan gue buatkan videonya Jadi ya silahkan komentar aja Di bawah Bantuin gue dong Ini nih Bagusan warna gold Apa warna space black Gitu ya Dan kalau kalian juga Udah order Udah pre-order Silahkan komentar di bawah Kalian pilih Warna apa Atau mungkin yang pro Atau yang pro max Atau mungkin yang best model Dan tuliskan alasan Kalian juga Kenapa kalian PO yang itu Mungkin bisa Buat jadi referensi Temen-temen di luar sana Mungkin yang masih bingung nih Yang masih pikir-pikir Atau masih nahan-nahan nih Nggak pengen jadi early adapter Gitu ya Kalian bakalan ganti Mungkin di Januari, Februari, tahun depan Gitu ya Tapi ya silahkan aja Diskusi di kolom komentar Di bawah So ya segitu dulu aja Untuk video kali ini Agak kepanjangan sedikit Cuman yaudah lah ya Semoga kalian enjoy Nontonnya Gue cuma pengen Dive lebih dalam lagi ke kalian Dan untuk lebih detailnya Nanti akan kita bahas Di video unboxing Di video full review Juga akan gue buatkan Nanti khusus spesial Tahun ini Untuk yang 14 Pro Karena di seri iPhone 14 Pro Tahun ini Yang paling banyak Ngedapet perubahan Feature improvement So ya Segitu dulu aja Untuk video kali ini Please like, comment And share this video juga Subscribe untuk kalian yang belum Karena biar kalian Selalu up to date Pastinya soal info terbaru Rumor, bocoran Atau unboxing review video Dari iCheck Live So kita akan ketemu lagi Di video berikutnya Saya Indra Until next time Goodbye Sub indo by broth3rmax